Dan kami mengucapkan terima kasih atas kerja keras dan kerjasama teman-teman penyelenggara pemilu di semua tingkatan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Tentu saja dengan segala kekurangan dan kelebihannya dan tentu saja dengan segala macam dinamikanya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua peserta pemilu, baik peserta pemilu presiden, wakil presiden, pemilu DPR, yaitu Partai Politik, dan juga pemilu DPD. Kami juga mengucapkan terima kasih atas kerjasama, dukungan dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Republik Indonesia beserta jajarannya dan juga DPR yang kita sama-sama tahu telah memberikan dukungan terutama untuk pembiayaan atau anggaran penyelenggaraan pemilu dan juga dukungan-dukungan ketika KPU melakukan rapat dengan pendapat untuk membentukkan peraturan-peraturan KPU dalam penyelenggaraan pemilu 2024 ini. Tentu saja situasi penyelenggaraan pemilu juga harus didukung supaya aman. Dan itu kami mengucapkan terima kasih kepada Kepolisian Republik Indonesia, kepada Tentara Nasional Indonesia, dan seluruh lembaga kementerian di pemerintahan yang memberikan dukungan termasuk juga pemerintah daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten-kota. Yang juga patut kita syukuri adalah rencana penyelenggaraan pemilu dalam arti hari pemungutan suara di dalam negeri yang direncanakan hari Rabu 14 Februari 2024. Alhamdulillah dapat terserenggara dengan baik. Walaupun saya kira kita juga tahu semua dan sudah kita sampaikan ada juga yang kebetulan pada hari itu hujannya deras dan kemudian kena kenangan air yang kemudian kita lakukan pemungutan suara lanjutan dan juga di beberapa tempat juga ada hal-hal yang menjadikan apa namanya pemungutan suara mungkin berjalan tidak nyaman. Tentu kami mohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, pemilih Indonesia yang merasa layanan kami KPU berserta jajaran sampai di tingkat TPS kurang memadai atau kurang layak. Namun demikian kami sudah mencoba berikhtiar sekuat mungkin untuk memberikan layanan yang terbaik dalam kegiatan pemilu 2024 ini. Dan kita tahu, kita memahami di semua tingkatan sinjang rekapitulasi termasuk di tingkat nasional ada beserta pemilu yang menyampaikan catatan-catatan, menyampaikan kritik dan juga menyampaikan catatan keberatan terhadap hasil pemilu di daerah-daerah tertentu yang bisa jadi itu menjadi bagian dari potensi untuk dilakukan sengketa hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Dengan begitu KPU berhitung sejak tadi penetapan hasil pemilu secara nasional tanggal 20 Maret 2024 jam 22.19 menit tadi maka sejak saat itu 3x24 jam peserta pemilu yang akan mengajukan komplain keberatan atau sengketa terhadap hasil pemilu berhitung sejak saya itu mulai mendaftarkan diri ke Mahkamah Konstitusi. Maka kami juga harus mempersiapkan segala sesuatunya berbagai macam potensi sengketa yang akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Sebagai bentuk pertanggungjawaban KPU dalam menyelenggarakan pemilu 2024 jam. Bagaimana teman-teman media?